Pak, jadi ini sekaligus juga menegaskan bahwa tadi kan banyak masyarakat nih yang bingung kenapa Kalina sama Vicky dadakan sekali tiba-tiba membatalkan pernikahan bahwa memang betul ada sesuatu yang belum menjadi persyaratan, yang belum dipenuhi dan KUA sendiri dengan jelas bahwa memang tidak bisa menikahkan mereka dan dari pihak calon mempelai laki-laki Mas Vicky pun tidak mau tanpa restu dari orang tua walaupun mohon maaf Kalina statusnya sudah pernah menikah, itu betul ya Pak ya, itu dibenarkan ya Pak ya tapi yang jelas di dalam hukum agama Islam memang mau itu janda, mau itu perawan kalau menikah tetap kalau selagi orang tua laki-laki itu masih ada, masih hidup tetap diwajibkan untuk menjadi wali, benar begitu ya Pak dan ini harus dari awal diketahui kemudian ketika mendasarkan itu harus sudah disertakan harus sudah disertakan jika belum ada diberi waktu lagi berapa lama Pak? sampai hari, jadi kalau di PMA tersebut pendaftaran dilakukan 10 hari kerja sebelum hari H tetapi bisa di luar itu kalau memang mendapatkan surat dispensasi dari kecamatan setempat artinya misalkan pernikahannya di hari Minggu ya kalau kelengkapan berkas di hari Kamis atau Jumatnya masih kita perbolehkan Vicky tahu hal ini kapan dan apakah kamu enggak melakukan sesuatu ketika tahu bahwa oke yang harus kalian miliki adalah berkas tersebut izin dari orang tua Kalina sebenarnya gini Indra, ini kita tarik ke belakang dulu sebentar ya bahwa secara general, maaf banget ini aku harus ngomong ini berarti buat pembelajaran ya, bukan buat menyulitkan Kalina kalau kondisinya, Kalina maaf sama papahnya baik-baik aja sebenarnya enggak seperti ini Indra ini kan karena kondisinya ya aku enggak tahu kenapa sebelum aku masuk ya Kalina sudah ada hal yang memang kurang bagus komunikasinya dengan papahnya akhirnya kita kebingungan pada saat itu kita harus ngapain, kita harus bagaimana dan kalau aku, ya aku berevaluasi diri dari kesalahan-kesalahan aku sebelumnya gitu loh aku secara pemberkasan, ini disaksikan sama Pak Ketua Kepala Kawa juga ya Bapak bahwa aku sudah menyiapkan semua N1, N2, N3, N4, surat pengantar nikah dari kecamatan Bekasi Selatan aku sudah lengkap kalau dari aku ya Pak sekarang cuma dari posisinya Kalina gitu dan Kalina pun gini, jangan sampai ini masyarakat menilai dan penonton kopi viral bahwa rumit banget sih, cuma kayak begitu simple sebenarnya enggak rumit yang bikin rumit situasi kita saat ini kebetulan adalah komunikasinya ya, sekepapahnya makanya tadi hari ini, Alhamdulillah Nera tadi di luar break, Alhamdulillah banget Allah mendengar doa kita gitu loh Papa bales tadi, WA aku hari ini Papa bales WA aku aku kan berapa hari kemarin kan aku tahu nih kalau Papa itu lagi COVID kan gitu loh, bahkan Papa Assalamualaikum bagaimana kondisinya hari ini jika berkenan, saya silaturahmi ke sana walaupun saya tahu Papa kan saat ini lagi isolasi mandiri minimal, walaupun ya anggaplah Papa di kamar gitu loh saya di depan ruang tamu, minimal Papa tahu kedatangan kami gitu nah ini, ini papanya Kalina nah ini ada WA-nya, bahkan dia udah kasih nomor adiknya Kalina Bayu, nanti biar komunikasi ya langsung sama Vicky gitu sama Bayu Vicky gitu loh Alhamdulillah banget ini mungkin terbuka jalan ini PR bukan hanya Kalina aku enggak biarin Kalina berjuang sendiri aku insya Allah, aku mau perjuangkan banget ya semoga juga Papa cepat sembuh aku pengen banget, Papa tuh bisa hadir nanti di pernikahan kita andai kata misalkan tidak bisa hadir karena alasan kesehatan pun Papa bisa memberikan wali dengan restu restunya tuh penting banget ya yang terpenting sudah ada titik terang kalau dari pihak Papa ya Kalina ya 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 ya